Alhamdulillah Kita membangkitkan Semangat umat Islam Tidak hanya cukup dengan kajian Antum harus Mempunyai komitmen Apakah Kerja dakwah Hanya urusan Ustadz Apakah kerja dakwah Adalah kerjaan ulama Apakah Kerjaan dakwah ini kerjaan Lalu kerjaan yang siapa Antum semua Permasalahannya adalah Berapa ratus orang Berapa ribu orang Antum sudah cerah Dan berapa ribu orang Antum sudah sebinat Menjadi orang yang baik Permasalahannya adalah Antum hanya diam Hanya mendengarkan Mudah-mudahan setelah ini Setelah mendapatkan kajian Antum bergerak dan berdawa Untuk membangkitkan Semangat Islam Takbir Kalau bukan Antum siapa lagi Takbir Kalau bukan Antum lalu siapa Allahu Akbar Maka Ini disaksikan oleh Allah dan para malaikat Apakah Antum siap menjadi juru dakwah Apakah Antum cukup dia Apakah Antum cukup dia Apakah Antum cukup menjadi orang baik Kalau Antum menjadi orang baik Rasulullah sebelum ke Nabi yang menjadi orang baik Dipercaya menjadi Al-Amin Diberi belak Tetapi tidak cukup Terlalu banyak setelah mendapatkan ke Nabi Dan berda'wah Antum harus siap seperti Rasulullah Akan mendapatkan musuh-musuh Yang akan menjaga Menghalangi dakwah Antum Antum siap menjadi penjuru dakwah Kalau dakwah Bukan keputusan Antum Maka Islam tidak akan pernah bangkit Antum akan tanya lagi Disaksikan oleh Allah dan para malaikat Antum siap menjadi penjuru dakwah Antum siap menjadi da'i Antum siap menjadi Ustaz Takbir Tidak berlama-lama kita akan mendengarkan kajian dari Ustaz Ustaz Mudah-mudahan kajian ini Bisa mendapatkan manfaat buat kita semua Amin Dan mudah-mudahan Mendapatkan inspirasi buat kita semua Bahwasannya kebangkitan Islam Ada di tangan kita Kepada Ustaz Ustaz Selamat Waktu dan tepat Saya persyalkan Alhamdulillah Allahumma salli ala salli ala muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka majlis itu Maka majlis itu Antanajifah Majlis bangkai Busuk dan berbau Saya tak ingin majlis yang baik Di tempat paling baik Bersama orang yang baik-baik Jadi majlis bangkai Maka saya pun dan kita bersalawat Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Yang tak setuju pakai sayyidina Tak jadi masalah Allahumma salli ala Nggak pakai sayyidina Sama-sama diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Yang penting mahu bersalawat Lain saminna Tidak diakui sebagai umat kami Man lam mirham sagirana Tak sayang kepada yang kecil Yang muda Wa lam mi'arif syarafa kabirina Tak hormat kepada yang tua Anak-anakku Adik-adik saya Saya sayangi Yang tua-tua Saya hormati Kita muliakan Kepala pemimpin kita Alim ulama Cerik pandai Tadi Pak ketua masjid Pengurus Mengatakan Saya ini Katanya pakar Pakar hadis pula lagi Beda-beda Tipis saja Antara pakar Sama pakir Sebab itu Saya memang dulu Kuliah di al-Azhar Selesai itu Pindah ke Darul hadis Darul artinya rumah Hadis Darul hadis Di Maroko Jadi Pernah belajar hadis Dan sekarang Menjadi dosen Di Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau Mata kuliah Hadis Saya baru sampai Ke Cairo 1998 Pak Imam kita 1996 Sudah LTC Beliau pulang 1996 Saya 1998 Baru berangkat Jadi Kalau disebut pakar Malu saya Menengok wajah Pak Imam Alhamdulillah Malam ini kita Dibuka tadi Oleh Ustaz Al-Mukarram Abu Ghazah Beliau bertanya Apakah mudah Bagi Allah Ta'ala Mematikan Memenangkan Orang Islam Mematikan Orang Zalim Mudah Gimana mudahnya Entahlah Pokoknya Mudahlah Gimana Cara Allah Mudahnya Mudah Aja Fir'aun Yang katanya Hebat itu Yudhabbi'una Abana'ahum Disembelihnya Anak-anak Habis Anak-anak Laki-laki Disembelih Yang perempuan Dibiarkannya Hidup Semua anak Laki-laki Disembelih Tak ada yang Bisa melawan Dia Satu pun Tak bisa Tapi Allah Mematikan Dia Mudah Saja Bagaimana Cara Allah Mematikan Dia Masuk Air Laut Merah Keparuh Paruh Mati Dalam Keadaan Tersedak Makanya Ketika Dibelah Mumi Ada Salah Satu Mumi Yang Di Dalam Paru-parunya Garam Itulah Dia Fir'aun Yang Mati Di Laut Merah Karena Garam Tak Mungkin Masuk Ke Paru-paru Kita Kalau Minum Sambil Ngomong Tersedak Allah Ciptakan Satu Alat Khusus Di Paru Yang Menolak Air Dia Hanya Bisa Menerima Udara Jangan Ngomong Sambil Minum Itulah Gue Akan Ngomong Tersedak Masuk Garam Keparu-parunya Karena Tertelan Laut Merah Makanya Kalau ada Pemimpin Yang Zolim Hati-hati Mati Tersedak Macam Fir'aun Namrus Dia Bakar Musa Hebat Katanya Dia Namrus Ibrahim Dia Bakar Bagaimana Cara Allah Mematikan Namrus Paling Mudah Kalau Mati Disambar Petir Masih Bangga Kenapa Mati Disambar Petir Kalau Mati Dalam Keadaan Mubarazah Perang Tanding Dengan Pedang Kenapa Mati Perang Tanding Namrus Matinya Memalukan Dengan Apa Nyamuk Masuk Mati Nyamuk Lupa Beli Baik Begitulah Allah Mau Mencontohkan Lalu Sekarang Pak Ustaz Kenapa Dia Tak Tersedak Kenapa Nyamuk Tak Masuk Keteling Masak Segini Banyak Nyamuk Tidak Bisa Masuk Keteling Kenapa Dia Tidak Mati Kalau Nyamuk Masuk Keteling Lalu Dia Mati Pahala Jihad Kita Mana Itu Masalahnya Dulu Ketika Israel Membantai Palestina Ada Seorang Bertanya Kepada Ulama Di Al-Azhar Mesir Mana Itu Tairan Ababil Yang Katanya Dikirimkan Allah Faarsalna Alayhim Tairan Ababil Kenapa Tak Dikirimkan Allah Ke Palestina Apa Kata Ulama Al-Azhar Kalau Dulu Allah Mengirimkan Ababil Karena Abdul Muttalib Datang Membawa Kunci Ka'bah Ke Pintu Ka'bah Dia Juru Kuncinya Dia Serahkan Apa Kata Abdul Muttalib Inna Li Hazal Bayti Rabban Yahmih Baytullah Ini Ada Rab Pemilik Yang Melindunginya Ya Allah Aku Tak Sanggup Lindungilah Dia Sekarang Kenapa Tak Turun Tairan Ababil Umat Islam Dua Milyar Kemana Allah Sanggup Menolong Agamanya Andai Kita Tak Ada Di Permukaan Bumi Tapi Selama Kita Masih Ada Maka Tolonglah Agama Ini Bukan Berarti Allah Tak Sanggup Menolong Agamanya Allah Mudah Saja Cukup Dengan Dua Kup Sama Nun Tapi Kita Jadi Apa Hampah Tak Bermakna Maka Yang Punya Kuasa Pakailah Kekuasaan Itu Menolong Agama Allah Yang Tentara Pakai Dengan Ketentaraannya Yang Polisi Pakai Dengan Jabatan Polisinya Yang Jaksa Pakai Dengan Kuasa Jaksanya Yang Hakim Pakai Dengan Hakimnya Tolong Agama Allah Jangan Nanti Setelah Pension Baru Ramai-ramai Ke Masjid Pensionan Tentara Pensionan Polisi Pensionan Jaksa Pensionan Datang Ke Masjid Ustaz Apa Yang Bisa Kita Bantu Menolong Agama Ini Tangan Sudah Menggeletar Mau Mati Pegunanya Lagi Sekarang Tolong Agama Allah Ketika Ada Kekuasaan Dititipkan Allah Subhanahu Makanya Saya Pakai Whatsapp Ustaz Hati-hati Ustaz Diikuti Bin Kata dia Saya Bilang Saya Bint Takut Yang Saya Takut Binti Binti Itu Anak Gadis Anak Gadis Ngikuti Kita Baru Kita Cemas Lebih Yang Ikuti Manusia Apalagi Dia Orang Islam Dalam Hati Kecil Ada Iman Maka Dia Pasti Menolong Agama Allah Cuman Karena Dia Mungkin Agak Sulit Sikit Tertekan Dia Mesti Lapor Mesti Itu Itulah Kesulitan Dia Reset Disitu Payah Pula Jadi Jangan Khawatir Andai Dia Non Muslim Maka Dia Saudara Kita Yang Beriman Ukuwah Islamia Yang Tak Beriman Ukuwah Insania Sama Sama Hamba Allah Dia Manusia Pak Ustaz Ya Kita Manusia Kecuali Dia Monyet Baru Kita Khawatir Selama Dia Manusia Hamba Allah Bernyawa Bernafas Letak Jantungnya Dalam Kuasa Allah Berdegup Jantung Dia Berdegup Jantung Kita Tertulis 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 Nyata Entah Apalah Motivasi Yang Menulis Kaligrafi Ini Pas Mata Saya Kesana Tak 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 Sedih Dalam Hatinya Hilang Takutnya Hilang Sedihnya Macam Garap Masuk Kedalam Air Larut Bersama Iman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bertulis Nyata Di Atas Menengok Tulisan Itu Selesai Solat Jangan Sedang Solat Tengok Tengok Mantap Siapa Yang Nulis Ini Oleh Apa Ibu yang Dimulirkan Allah Subhanahu Jadi Kalau Hari Ini Orang Mengatakan Kamu Ini Orang NKRI Kamu Ini Orang NKRI Kenapa Mengajak Orang Islam Memilih Pemimpin Muslim Salahkah Seorang Ustadz Sahabat Anak Muda Remaja Masjid Rohis Ngomong Di Depan Orang Islam Mengajak Mengangkat Pemimpin Muslim Apa Urusannya Dengan Orang Lain Iya Tapi Siarannya Kan Live Masuk Radio Streaming FB Youtube Didengar Orang Ya Salah Sendiri Kenapa Dengar Itu Cacara Orang Islam Kecuali Kita Datang Kepintu Gereja Menceramai Itu Pun Tak Juga Salah Di Amerika Di Amerika Begituan Tak Salah Siapa Namanya Malcolm X M-A-L-C-O-L-M-X Namanya Malcolm X Masuk Dalam Penjara Labil Kehilangan Tuhan Datang Elijah Muhammad Akhirnya Dia masuk Islam Keluar Dari Penjara Menjadi Da'i Ustadz Berkulit Hitam Dia ceramahnya Tak Di masjid Di mana Malcolm X Ceramah Di pintu Gereja Orang Berkulit Hitam Dia Tanya Kamu Kulitnya Apa Hitam Tadi Nyembah Yesus Iya Warna Kulit Yesus Apa Putih Masa Orang Hitam Saudaranya Karena Kalau tidak Nanti Rusak Lalu Dibenturkan Antara Islam Dengan Pancasila Siapa Yang setia Pancasila Memusuhi Islam Siapa Yang cinta Islam Berarti Bertentangan Dengan Pancasila Orang 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 Tidak Tidak Mengerti Sejarah Islam Khusus Islam Indonesia Islam Agama Yang Paling Toleran Negeri Ini Merdeka Karena Apa Teriakan Bung Tomo Di Surabaya Allahu Akbar Teriakan Pangeran Diponegoro Dari Jawa Tengah Yogyakarta Allahu Akbar Teriakan Sultan Nuku Ditiduri Timur Sana Allahu Akbar Teriakan Duntungku Umar Di Aceh Induk Kepala Pulau Sumatera Allahu Akbar Sukunya Beda Bahasanya Beda Dari Aceh Sampai Sulawesi Semuanya Berteriak Allahu Akbar Maka Setelah Merdeka Pun Dimukaddimah Perembul Undang-Undang Dasar 1945 Tidak Disebut Kata Tuhan Apa Yang ditulis Di situ Atas Berkat Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Keinginan Luhur Dari Bangsa Indonesia Ingin Membebaskan Diri Dari Penjajahan Dunia Maka Kita Merdeka Coba Tengok Bunyinya Bukan Dia katakan Atas Perjuangan Kami Bukan Dia katakan Atas Bambu Runcing Bukan Dia katakan Atas Jimat Sepitung Tapi Dia katakan Atas Berkat Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Bunyinya Kan Belum Diamandemen Lagi Atas Berkat Rahmat Allah 17 Agustus 45 Betul Tak Salah 17 Agustus 45 Tapi Jangan Lupa 17 Agustus 45 Coba Coba Klik Di Komverter Kalender Komverter Komverter Dari Kalender Masihi Ke Kalender Hijriah 19 45 17 Agustus Enter Tanggal Berapa Itu Bulan Suci Ramadhan Jatuh Tepat Hari Jumat Yang Menggeret Bendera Itu Sedang Puasa Ramadhan Presiden Soekarno Sedang Puasa Ramadhan Bung Hatta Sedang Puasa Ramadhan Dan Mereka Semuanya Berdoa Selesai Bendera Tegak Ke Atas Bung Karno Mengangkat Tangan Berdoa Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Membenturkan NKRI Dengan Islam Orang Yang Tidak Mengerti Sejarah Islam Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Semua Kerajaan 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 Melayu Islam Kerajaan Apa Ini Yang Menguasai Kerajaan Riaulingga 1824 Sampai 1911 Tuh Umur Kerajaan Riaulingga Yang Lebih tua Daripada Itu Kami Di Daratan Kerajaan Siak Sri Indrapura Kapan Berakhir 1945 1945 Merdeka 1446 Datanglah Sultan Syarif Qasim Menyerahkan Kedaulatan NKRI Dia Cinta NKRI Dia Relakan Dia Ikhlaskan Kita pun Berdaulat Kita Tidak Pernah Dijajah Tapi Kita Semuanya Relah Atas Nama Allahu Akbar Kalau hari ini Kita Memperjuangkan Allahu Akbar Kita Tidak Dituduh Rasis Hari ini Kalau kita Memperjuangkan Allahu Akbar Kita Bukan Intoleran Bukan Anti NKRI Bukan Anti Pancasila Kita Orang Yang Paling Cinta Dengan Pancasila Makanya Kecintaan Itu Tertulis Pada Sila Pertama Ketuhanan Dengan Menjalankan Syariah Islam Bagi Pemenuhnya Tertulis Itu Ketuhanan Dengan Menjalankan Syariah Islam Bagi Pemenuhnya Datang Orang-orang Dari Timur Kalau ada Bunyi Syariah Islam Kami Tidak Siap Takut Mereka Cemas Mereka 71 Tahun Yang Lalu 72 Tahun Yang Lalu 1945 Sekarang 2017 Mereka Sudah Cemas Kami Tak Mau Kalau Ada Kata-kata Itu Oke Demi NKRI Tengok Mengalahnya Mereka Demi NKRI Yang Penting Kalian Jangan Misah Jangan Misahkan Diri Oke Tetap Bersatu Dalam NKRI Maka Dibuatlah Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa Tapi Apa yang terjadi Siapa yang Memisahkan Diri Pertama Apakah Aceh Apakah Riau Apakah Polembang Timur Leste Memisahkan Diri RMS Memisahkan Diri Papua Ingin Memisahkan Diri Kita Tetap Bersama Makanya Betul Kata Panglima TNI Kita Benteng Pertahanan Terakhir Adalah Islam Ketika Islam Ini Hancur Nauz Billah Indonesia Akan Berkeping Keping Jadi Jangan Termakan Isu Bila Anda Fanatik Terhadap Islam Anda Adalah Ancaman Bagi NKRI Itu Kata-kata Yang Disampaikan Oleh Orang Yang Tidak Mengerti Sejarah Islam Islam Bukan Agama Intoleran Islam Bukan Rasis Bukan Fasis Bukan Teroris Islam Bukan Ekstrim Kalau Ada Orang Solat Ke Masjid Tengok Ekstrim Ekstrim Itu Keras Tak Tentu Arah Sedangkan Orang Islam Itu Lembut Lunak Dan Manis Lembut Lunak Es Krim Mana Buktinya Pak Ketua Masjid Tadi Ngumumkan Bagi Yang Datang Ke Masjid Subuh Ada Sarapan Gratis Solat Jumat Ada Nasi Bungkus Mana Ekstrim Nasi Bungkus Ko Ekstrim Nabi Solat Makan Habis Solat Subuh Makan Kita Tahu Nabi Dulu Makan Sikit Di Masjid Sikit 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 Makan Masya Allah Tak tanggung Tanggung 500 Porsi 600 Porsi Masjidnya Mewah Lampunya Besar Ini Dari Luar Masjid Panjang Di Dalam Nampak Pendek Luar Macam Kereta Api Luar Biasa Jadi Kalau Ada Orang Mengatakan Kamu Jangan Sering Sering Ke Masjid Nak Papa Mama Khawatir Kamu Sering Ke Masjid Nanti Kamu Jadi Orang Ekstrim Itu Orang Tua 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 Mengerti Kalau Orang Tuanya Tak Mengerti Gimana Dia Mau Mencerdaskan Anaknya Ketika Nabi Mau Pindah Dari Kota Makkah Ke Kota Madinah Makkah Madinah Jarak 500 Kilometer Naik Ontah Berangkat Hari Senin Sampai Hari Senin Disambut Dengan Tolak Al-Badru' Al-Lainah Berapa Jaraknya 8 Hari 8 Malam Naik Ontah Siapa Gaet Penunjuk Jalannya Kalau Ditempuh Jalan Biasa Nanti Tertangkap Kapir Kurais Abu Ja'al Abu Lahab Abu Sufyan Dan Abu Lainnya Siap Menangkap Maka Ini Jalan Harus Ditunjukkan Seorang Gaet Yang Ngerti Jalan Nama Gaet Penunjuk Jalan Itu Ibnu Uray Qid Ingat Ibnu Uray Qid Pakai Qob Sama To Ibnu Ahli Sirah Sejarah Tidak Ada Ikhtilap Ibnu Uray Qid Kapir Mushrik Non Muslim Padahal Kalau Allah Mau Cukup Dia Kirim Jibril Tak Perlu 8 Hari 8 Malam Tak Perlu Pakai Si Ibnu Uray Qid Yang Kapir Itu Selesai Itu Sedang Menal Masjid Al-Aram Menal Masjid Aku Aja Cepat Kenapa Sampai 8 Hari 8 Malam Kenapa Ada Si Allah Rasulullah Mau Mengajarkan Keumat Ini Dan Umat Yang Mengatakan Kita Ekstrim Keras Tentu Arah Tengoklah Yang Menunjukkan Jalan Arah Itu Non Muslim Mana Yang Mengatakan Ekstrim Jangan Bayangkan Nabi Muhammad Bawa Parang Panjang Kalau Ketemu Orang Kapir Pancong Kepalanya Bukan Itu Nabi Yang Saya Kenal Itu Muhammad Yang Digambarkan Oleh Abdul Ghafur Abdul Ghafur Yang Mur Tad Snow Hor Gronji Jangan Percaya Pada Cerita-cerita Itu Nih Meninggal Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hilang Baju Besinya Dir'ah Namanya Mana dir'ah Mana Baju Besi Baju Besi Dipakai Nabi Setombak Tidak Mengenai Jantung Supaya Tidak Luka Kena Tebasan Pelang Baju Besi Itu Hilang Ternyata Baju Besi Itu Di Tangan Seorang Yahudi Yahudi Ya Kenapa Baju Besi Nabi Ada Di Tangan Mu Nabi Kalian Menggadaikan Baju Besinya Kepas Saya Bisalah Sinas So'an Min Tamrin 30 So' Korma Nabi Minjam Korma Dengan Menggadaikan Baju Besi Kepada Orang Yahudi Ahli Sirah Meneliti Kenapa Dia Tidak Pinjam Saja Kepada Menantunya Usman Bin Afan Yang Kaya Raya Kenapa Dia Tidak Pinjam Kepada Sa'ad Bin Rabi Yang Kong Lemarat Kenapa Dia Tidak Pinjam Kepada Abdurrahman Bin Auf Yang Meninggalkan Artawarisan 4 Triliun Kenapa Mesti Kepada Si Yahudi Dia Ingin Mengajarkan Umat Ini Kamu Tetap Berinteraksi Sosial Dengan Si Kapir Dengan Si Hindu Dengan Si Buddha Dengan Si Kong Hucu Saling Berdagang Beli Beras Beli Gula Tidak Ada Ustad Mengajarkan Kalau Dia Kapir Kamu Bawa Pedang Dari Rumah Potong Kepalanya Ambil Gulanya Ambil Gulanya Ambil Gulanya Mana Ustad Yang Mengajarkan Begitu Ustad Gula Nabi Mengajarkan Kamu Interaksi Sosial Dari Interaksi Sosial Itulah Terjalin Da'wah Mereka Tahu Oh Ternyata Orang Islam Itu Jujur Dari Kejujuran Islam Itulah Orang Akan Bersahadat Oh Saudaraku Satu Satu Bangsa Satu Negara Sesama Agamaku Tidak Jujur Tipu Tipu Tapi Engkau Orang Islam Jujur Maka Aku Bersahadat Kalau Orang Islam Jujur Ini Banyak Mereka Sudah Lama Dia Simpati Mau Masuk Islam Dia Baca Di Internet Islam Itu Jujur Bayar Utang Tepat Waktu Begitu Orang Islam Beli Sudah Tiga Tahun Tak Bayar Bayar Islam Terijab Terdinding Karena Berilaku Orang Islam Mana Yang Mengatakan Nabi Islam Umat Islam Ekstrim Anti NKRI Ekstrimis Mana Itu Ketika Dia Belum Punya Kuasa Oke Kita Tunjukkan Bagaimana Nabi Setelah Punya Kuasa Nabi Masuk Ke Kota Makkah Tadi Berangkat Karena Dia Tak Ada Kuasa Dia Pakai Jasa Non Muslim Oke Sekarang Seketika Dia Masuk Kota Makkah Tahun Kedelapan Hijrah Berapa Pasukan Dia Dia Bawa Asyarat Alam Sepuluh Ribu Pasukan Berkuda Pakai Baju Busi Dengan Tombak Busur Anak Panah Terhunus Pedang Masuk Kota Makkah Sepuluh Ribu Pasukan Andai Kita Ini Ada Seribu Andai Andai Sepuluh Kali Lipat Kita Teriak Luar Biasa Datang Saat Mencabut Pedang Lalu Dia Katakan Lewat Di depan Rumah Abu Sufyan Di Makkah Ini Ari Balas Dendam Dulu Kalian Mencincang Muhammad Dulu Kalian Memotong Telinga Sahabat Nabi Baman Nabi Sekarang Kami Datang Dengan Sepuluh Ribu Pasukan Ini Ari Balas Dendam Apa Kata Nabi Kepada Saat Saat Sini Sebentar Ada Apa Yang Rasulullah Apa Yang Kau Katakan Tadi Ini Ari Balas Dendam Kata Nabi Ini Hari Berkasih Sayang Siapa Siapa Yang Bilang Nabi Ekstrim Keras Nabi Itu Sebelah Kiri Megang Quran Terus Sebelah Kanan Pegang Pedang Siapa Yang Tak Masuk Islam Dipancung Kepalanya Habis Kepala Orang Mekah Dipancung Baca Baca Buku Buku Baca Buku Sableng Beli Buku Itu Yang Bagus Kalau Beli Buku Sejarah Apa Nama Bukunya Pak Ustadz Arra'iq Al-Maktoum Ditulis Oleh Sheikh Safir Rahman Al-Mubarak Furi Bagus Pemenang Nobel Sejarah Islam Itu Kan Orang Islam Orang Islam Cerita Sejarah Nabi Muhammad Yang baik-baik Aja Apology Oke Mau yang ditulis Orang Not Muslim Ya Karen Armstrong Namanya Karen Armstrong Dari Namanya Kita Dau Tau Karen Armstrong Orang Yang Gak Sunat Dan Gak Mandi Wajib Dia Nulis Buku History Of God Sejarah Tuhan Best Seller Laku Diterjemahkan Kebahasa Indonesia Dia Tulis Buku Satu Lagi History Of Prophet Muhammad Terkagum Kagum Karen Armstrong Dengan Sayyidina Wa Maulana Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Baca Buku Tuh Jangan Sampai Orang Kapir Lebih Faham Nabi Kita Daripada Kita Tiap Hari Namanya Kita Sebut Allah Allah Sikit Pun Tak Ingat Nabi Muhammad Mulut Menyebut Muhammad Hati Ingat Rabbi Ahmad Naja Michael H H M I H A L H H A RT Michael H H H Dia Tulis Tentang Muhammad Sallallahu Sallam Apa Dia Tulis 100 Ranking Influential Person In History 100 Tahu Semua 100 Ranking Ranking Satu Ranking Dua Ranking Tiga Influential Person Makhluk Paling Berpengaruh Di Nui Dia Buat Semua Abraham Ada Abraham Ada Abraham Samad Tak Ada Dia Tulis Semua Dia Tulis Semua David Ada Solomon Ada Jesus Ada Confucius Ada Buddha Sedar Taga Utama Ada Tapi Nomor Satu Siapa Dia Buat Muhammad PBUH Peace Be U Pen Him Sallallahu Aleyhi Sallam Diundang Michael Echad Yang Tak Muslim Itu Oleh Majlis Tinggi Urusan Agama Islam Mesir Disuruh Presentasi Di Cairo Ditonton Kat Men Gangga Melihat Kemanusiaan Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Jadi Kalau Ada Orang Demikianlah Bukti Kehebatan Bagaimana humanisme Kemanusiaan Kesetaraan yang dibawa oleh Nabi Tetap juga dia menuduh Orang Islam itu ekstrim Orang Islam itu primitif Orang Islam itu konservatif Ini orang jahil Bin bahlul bin goblok Bin gak mau tahu Tapi orang Islam tidak bisa Membela dirinya Kalau dia tidak mengerti ajaran Islam Sekarang kenapa Ada orang Islam sendiri Menjubkan Islam Ustaz Sakit hati saya Pak Ustaz Kenapa Ini WA ini ke saya Saya bertengkar dengan adik saya tadi Kenapa Kata adik saya Kakak jangan lagi bawa-bawa tulisan Habib Rezik Jangan lagi bawa-bawa tulisan A'akim Buang itu semua video mereka Kakak sudah pengikut ISIS sekarang Adik kandung saya Yang ngomong begitu Pak Ustaz Apa sikap saya Pak Ustaz Saya bilang doakan saja dia Salat sunat dua raka'an Sujud terakhir Mudah-mudahan Allah membukankan hatinya Karena nasi sudah Jadi bubur ayam Kenapa adik ini bisa begini Karena adik ini Sudah dijauhkan dari Islam Dulu Andai adik ini Belajar Islam Takkan begitu sikap dia Dulu pelajaran agama Islam itu berapa Fikih Usul fikih Kawa'idul fikih Hadis Mustalah hadis Rijalul hadis Mukhtaliful hadis Hadis maudu'i Hadis ta'lili Tafsir Ulumul Quran Tajwid Bahasa Arab Nahu Sarab Balagah Mantik Bayan Arut kawafi Sejarah Islam Sirah Nabawi 20 pelajaran lebih Untuk belajar Islam Sekarang 20 pelajaran itu Dipres Menjadi 5 Itu pun kalau anak Bapak ibu sekolah SDIT SMPIT SMPIT SMAIT Islamic boarding school Pondok pesantren Masih ada 5 pelajaran Quran hadis PK Bahasa Arab Sejarah Islam Metodologi studi Islam Tinggal 5 Kalau dia belajar di UIN SUSKA Ada 5 pelajaran Tapi kalau tidak Tinggal 1 20 Jadi 5 Dipres Jadi 1 Pelajaran Agama Islam Disingkat Menjadi PAI PAI Maka jangan Heran Agama Itu ada Di kepalanya Insinyur Hebat Buat bangunan Mantap Doktor Hebat Tapi kepalanya Kosong Kenapa kau Tidak ngerti Islam Kenapa kau Tidak paham Islam Mohon maaf Coba tengok Transkrip Nilai kami PAI PAI Tak ada lagi Dalam kepalanya Islam itu SD Sudah belajar Bahasa Inggris Saya dulu SD Tak ada belajar Bahasa Inggris Sekarang sudah belajar SMP Bahasa Inggris 3 tahun SMA Bahasa Inggris 3 tahun S1 Bahasa Inggris 4 tahun 10 tahun Belajar Bahasa Inggris Padahal Solatnya Bahasa Arab Belum pernah Saya nengok orang Solat pakai Bahasa Inggris lagi Inna solati My praying Wa ma'ayaya My life Wa ma'amati My die Lillahi ta'ala For you Oh my god Rabbil Firly Please forgive me Warhamni Bless me Tak ada Ustadz anti Inggris Ya Tidak Jangan kan Bahasa Inggris Nabi suruh Belajar Bahasa Yahudi Di Madinah Ada Yahudi Bani Nadir Ada Yahudi Bani Qureza Ada Yahudi Bani Kainuka Ada Yahudi Belajar Bahasa Yahudi Siapa yang Belajar Bahasa Orang lain Dia akan Selamat Dari tipu Daya Orang itu Makanya Pedagang-pedagang Di Pekan Baru Tidak bisa Nipu saya Saya pakai Bahasa dia Iko Baraci Tak bisa Ketika saya tengok Bunyinya Saya dengar Bunyi apa Saya tanya Beripun kabarin Pak Api Setelah tawar-menawar harga Saya beli Oh Oh Angel Tenang Aku Koyoran Dui Setelah Saya beli Tanya Nang Jawa Nang Dih Sampian Jawa Timur Apo Barat Ambo Dari Pariyaman Kena juga Belajar Bahasa Saya suka Belajar Bahasa Itu Oh Sebab itu Belajarlah Saya tidak suka Ustadz Konservatif Kiai Ketinggalan Zawat Jangan Belajar Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa orang Kapir Jangan Belajar Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa orang Yahudi One Dibacauan Gak Salah Anak-anak Kita Ajarkan Bahasa Inggris Tapi Bahasa Arab Jangan Sampai Tinggal Karena Kalau Dia Tidak Belajar Islam Bahasa Arab Tinggal Akhirnya Quran Hanya Dijadikan Sebagai Mantra Abracadabra Kapan Quran Dibuka Tiga Kali Pertama Waktu Mau Akad Nikah Quran Sebagai Mahar Ini Maharnya Buka Yang kedua Waktu Maknya Mati Buka Quran Baca Yasin Yasin Itu pun Bacanya Tak pula Baca Tulis Arab Yang dibaca Huruf Latin Yasin A Nya Dua Biji Tuh Kapan Lagi Quran Dibuka Waktu Ada Maus Keratul Maun Tak Mati Mati Dibukakan Quran Mati Batam Pusat Bisnis Batam Nikula Berbagai Macam Semut Datang Datang Semut Dari Kalimantan Datang Semut Dari Sulawesi Datang Semut Dari Pekan Baru Datang Semut Dari Aceh Datang Semut Dari Flores Bedanya Ada Semut 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 Semua Berdatangan Semua Kalau kita Tidak Kuatkan Dia Tanya Berapa Sekolah Agama Disini Ada Pesantren Disana Ada Pesantren Disana Ada Majlis Pengajian Pak Ustaz Di Jabal Arafah Ada Ibu Ibu Disini Ada Pengajian Majlis Alim Ada Wirit Yasin Ada Ada Abaib Abaib Mantap Hebat Inilah yang akan Menolong Islam Bangkitkan Bersinergi Jangan Berkelahi Bersama Sama Mari Berlapang Dada Menerima Perbedaan Beramal Pada Yang Kita Sepak Kita Sama Sama Jalan Tujuannya Sama Kamu Kemana Ke Batam Kok Bisa Sampai Sini Saya Naik Pesawat Kamu Tak Ada Nampak Naik Pesawat Naik Apa Kapal Selang Sampai Yang Penting Naik Jangan Berkelahi Di Airport Kamu Naik Apa Saya Naik Pesawat Tak Sampai Kalau Naik Pesawat Angin Sedang Naik Apa Naik Sampan Obak Setiap Ada Gerakan Pasti Ada Berkah Maka Sampaikan Kami Orang Islam Sedang Mendidih Umat Kami Yang Sudah Terlalu Jauh Meninggalkan Agama Ini Di Keluarga Dia Tak Lagi Peduli Agama Di Sekolah Pelajaran Agama Islam Tidak Masuk Ujian Nasional Guru Biologi Dihormati Guru Fisika Dibayar Mahal Anak Anak Tak Lagi Mencium Tangan Guru Guru Matematik Dia Hormat Guru Fisika Dia Hormat Guru Agama Islam Itu Guru Agama Islam Tidak Apa-apa Lama Pelajaran Bapak Itu Tidak Masuk Uwan Ujian Akhir Nasional Fisika Tinggi Kimia Tinggi Guru Mengaji Tak Peduli Jadi Terlalu Banyak Yang Mencacimaki Menyumpah Serapah Kenapa Negeri Ini Begini Kenapa Bisa Begini Negeri Ini Merdeka Karena Teriakan Allahu Pendidikan Agama Mahal Pak Ustadz Karena Gurunya Tidak Diangkat PNS Dengan Formasi Pikih Carilah Takkan Ada Ketemu Formasi Pikih Formasi Akidah Formasi Akhlak Formasi Taksir Tidak Ada Maka Sekolah Swasta Mesti Mengangkat Guru Pribadi Dengan Bayaran Swasta Dia Mesti Bayar Mahal Rugi Rugi Sikit Susah Susah Sikit Ibu Yang Punya Rencana Mau Beli Gelang Emas Sebesar Rantai Sepeda Motor Urung Kan Niat Demi Pendidikan Anak Jangan Sampai Anak Cuman Sekolah MDA Ketika Dia MDA SMP Dia Lupa SMA Dia Lupa S1 Hilang Agamanya MDA Masuknya Sore Ijazahnya Tak Dipandang Gurunya Tak Diperhatikan Guru MDA Gaji 300.000 Sebulan Gajiannya Tiga bulan Sekali Itu pun Disunat Masal Mau Jadi Apa Anak-anak Kita Padahal Pertama Kali Kita Berdoa Umat Agama Pokok Pangkal Kalaulah Umat Islam Mengerti Sejarah Dia Akan Membela Agamanya Karena Islam Bukan Ekstremis Islam Tidak Teroris Islam Bukan Membantai Memotong Mencincang Kepala Orang Luar Biasa Kirim Surat Kepada Raja Mukaukis Raja Mesir Surat Surat Itu Dibawa Oleh Hatib Bin Abi Baltana Berapa Lama Perjalanannya Masih Rata Syahrin Satu Bulan Perjalanan Begitu Surat Dibawa Dibaca Oleh Mukaukis Salamun Ala Manitaba Al-Huda Nabi Kirim Kirim Surat Dengan Non-Muslim Kita Pernah Tak Kirim Surat Kamu Ada Kirim Tak Dia Orang Kapir Tak Mau Saya Kirim Surat Harap Hukum Kirim Surat Nabi Kirim Surat Sama Dia Salamun Nabi Tak Pakai Salamualaikum Tak Boleh Mengucapkan Salamualaikum Kepada Orang Kapir Lalu Pakai Apa Salamun Ala Manitaba Al-Huda Keselamatan Bagi Siapa Yang Mengikut Hidayah Aslim Masuk Islam Ente Taslam Kau Akan Selamat Lama Mukaukis Merenung Surat Hatinya Nunak Tapi Dia Islam Takut Karena Politik Nanti Kalau Masuk Islam Dikudeta Digulengkan Tapi Dia Kirim Hadiah Dia Kirim Asal Banha Banha Nama Provinsi Di Mesir Produksi Madu Dikirim Asal Madu Sampai Ke Nabi Dibawa Hatip Ya Rasulullah Ini Ada Madu Dari Banha Hadiah Siapa Raja Mesir Diminum Nabi Habis Jadi Kalau Ada Bapak Ibu Dikasih Madu Sama Tetangganya Kawan Sekantor Kenapa Nggak Kamu Minum Punya Orang Kapir Posa Kasih Ke Saya Biar Saya Minum Tak Salah Kecuali Dia Tulis Di Botolnya Ini Madu Dari Saya Sebelum Minum Coba Sebutkan Tiga Kali Haleluya Haleluya Baru Tak Boleh Dikasih Hadiah Apa Salahnya Dikasih Madu Diminum Nabi Dikasih Kain Putih Mesir Itu Produsen Tekstil Ini Makkah Tak Ada Peradaban Mesir Hebat Sampai Orang Mesir Mengatakan Umur Dunia Mesir Itu Induknya Peradaban Dunia Tanya Pak Imam Kalau Tak Percaya Mana Tahu Tak Yakin Saya Mesir Induk Peradaban Maka Disana Sudah Ada Tekstil Dikasih Kain Putih Diterima Dikasih Baju Ambil Tapi Jangan Ada Tulisannya Coblos Nomor Dua Kasih Baju Petetangga Sekantor Kawan Dekat Aku Baru Pulang Ini Dari Medan Aku Bawakan Kau Baju Lektobak Samosir Aku Tak Terima Hadiah Mu Haisi Morangkir Bawalah Apa Salahnya Dia Tetangga Baik Kecuali Di baju Tertulis Jesus My Luck Tak Boleh Berinteraksi Sosial Kain Kuti Diambil Nabi Dikirim Biral Biral Itu Lebih Besar Dari Keledai Lebih Kecil Dari Kuda Kalau Lebih Dari Kecil Dari Kuda Berarti Senia Pak Ustad Sayang Ngobrol Biral Lebih Besar Dari Keledai Lebih Kecil Dari Kuda Apa Yang Terjadi Dengan Biral Ditunggang Nabi Dipakai Nabi Sebagai Kendaraan Nah Sekarang Datang Dia Kawan Akrab Dengan Kita Dikasihnya Kita Yang Ambil Untuk Operasional Kecuali Ada Unsur Agama Kristianisasi Baru Tak Boleh Masalah Interaksi Sosial Diberi Tundangan Diambil Dimadu Diambil Diberi Kain Diambil Dikirimnya Perempuan Dua orang Yang Satu Namanya Sirin Nama Kakaknya Maria Sirin Dinikahkan Dengan Sahabat Nabi Namanya Hassan Ibn Sabit Hassan Penyair Kalau Nabi Mau Perang Panggil Hassan Membangkitkan Semangat Penyair Syair Allah Semangat Tapi Penyair Ini Tak punya Duit Penyair Kerjanya Alangkah Indah Minha Bulan Purnama Tak ada Duit Susah Hassan Kau tak ada Duit Nggak Nikahkan Nabi Masuk Islam Dan Kakaknya Maria Diambil Oleh Nabi Menjadi Istri Nabi Dari Maria Lahirlah Anak Nabi Laki Namanya Ibrahim Meninggal Umur 18 Bulan Maria Al-Qiftiyah Dimakamkan Di Baqih Nanti Bapak Kalau Ziarah Kemakam Ada Disitu Makam Ummu Ibrahim Lurus Dan Makam Ummu Ibrahim Ibunya Si Ibrahim Maria Kiftiyah Maka Kata Nabi Nanti Setelah Aku Meninggal Kalian Akan Masuk Ke Mesir Istausul Ahli Misra Khairan Kalau Kalian Masuk Ke Mesir Kalian Sampaikan Kebaikan Kepada Orang Mesir Kenapa Karena Nabi Punya Hubungan Kekerabatan Dengan Mesir Kerabat Apa Istrinya Orang Mesir Meninggal Nabi Naik Abu Bakar 2 tahun Meninggal Abu Bakar Naik Umar 5 tahun Pada Masa Pemerintahan Umar Diutuslah Ammar bin As Mengislamkan Mesir Sampai Orang Madinah Ke Mesir Orang Mesir Nanya Kalian Dari Mana Kami Dari Madinah Madinah Yang Nabinya Muhammad Itu Ya Iya Oh Suman Doa Karena Istri Nabi Ada Orang Mesir Istri Nabi Ada Orang Yahudi Namanya Siapa Sofiyah Binti Uyai Bin Aqtab Uyai Bin Aqtab Punya Anak Gadis Namanya Sofiyah Sofiyah Menikah Setelah Menikah Cek Cok Rumah Tangga Suatu Malam Dia Bermimpi Melihat Bulan Purna Turun Kepangkuannya Pagi-pagi Dia Cerita Oh My Father Oh Apa Oh Ayahku Ya Tadi Malam Aku Bermimpi Apa Mimpi Aku Lihat Bulan Purna Turun Kepangkuanku Datang Bapaknya Huyai Bin Aqtab Dia Tempeleng Anaknya Kelepak Hunchrat Darah Dari Mulutnya Kenapa Huyai Bin Aqtab Marah Dia Tahu Bulan Itu Adalah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Muhammad Adalah Bulan Makanya Dia dipanggil Dengan Badar Bulan Purnama Kalau Bulan Sabit Namanya Hilal Kalau Bulan Purnama Namanya Badar Dua-dua Sudah Jadi Nama Orang Indonesia Pak Badar Dan Pak Hilal Nah Masuk Islam Begitulah Islam Toleran Terbuka Nabi Tidak Mengatakan Ini Yahudi Hilal Indos Kapan Yahudi Diusir Dari Madinah Bukan Karena Agama Yahudi Diusir Dari Madinah Karena Mereka Melanggar MOU Memorandum Of Understanding Between Me And Mereka Pengkhianat Diusir Dari Madinah Tahun Kedua Tahun Ketiga Tahun Keempat Bersih Kota Madinah Jadi Jangan Katakan Nabi Datang Ke Madinah Bawa Perang Panjang Yahudi Beri Nadir Panco Kureza Panco Bukan Dia Buat Piaga Madinah Mu'ahada Pasal Pasalnya 12 Pasal Disusun Oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi Dalam Kitab Lain Sampai 60 Pasal Dalam Kitab Lain Ada Membuat 40 Tergantung Cara Nyusunnya Tapi Yang Simpel Sederhana Buat Kitab Beli Kitab Al-Rahik Al-Maktum Alhamdulillah Ustaz Somad Kitab Al-Rahik Al-Maktum Kami sudah Beli Dua Tahun Yang Lalu Sudah Baca Masih Bersampul Bukalah Sampul Bacalah Yang Tak Faham Garis Tanya Ustaz Boleh Tanya Boleh Saya Baca Kitab Al-Rahik Al-Maktum Bunyinya Begini Apa Maknanya Pak Ustaz Kata Pak Ustaz Aku Penuk Baca Lagi Jangan Heran Jamaah Sekarang Lebih Cerdas Dari Ustaz Kenapa Anda Adalah Apa Yang Anda Baca Karen Armstrong Terpukau Dengan Orang Islam Kenapa Dia Baca Sejarah Kristen Tenggelam Kuda Di Palestina Bukan Karena Air Tapi Karena Gelimang Darah Saat Pasukan Salib Merontok Palestina Itu Kesaksian Kalian Armstrong Tapi Ketika Islam Membebaskan Palestina Tidak Ada Yang Berdarah Semuanya Diberi Kebebasan Sampai Hari Ini Gereja Tegak Berdiri Di Palestina Nabi Musa Alayh Salam Tinggal Di Sana Nabi Isa Tinggal Di Sana Nabi Muhammad Isra Mi'rat Kesana Minal Masjid Al-Arami Ilal Masjid Al-Aqsa Dan Umar Bin Khattab Datang Mengambil Kunci Palestina Dari Pastor Pendeta Kristen Ortonok Di Palestina Pendeta Tak Mau Menyerahkan Kunci Saya Hanya Mau Menyerahkan Kunci Ini Kepada Umar Bin Khattab Dia Penasaran Umar Itu Gimana Bentuknya Bayangan Imajinasi Dia Umar Itu Orangnya Tegak Pakai Baju Besi Pakai Jubah Besar Pakai Pedang Besar Pakai Tombak Besar Diikuti Pasukan Beribu Ribu Di Belakang Dengan Gagah Dan Perkasa Pendeta Menunggu Megang Kunci Mana Umar Bin Khattab Aku Mau Menyerahkan Kunci Kepada Umar Dari Kejauhan Dia Tengok Ada Dua Orang Sedang Naik Ontah Satu Di Atas Satu Di Bawah Umar Dengan Budak Hamba Sahayanya Sedang Ganti Gantian Kadang Umar Di Atas Kadang Umar Di Bawah Umar Capek Umar Di Atas Budak Di Bawah Budak Capek Budak Di Atas Umar Terkejut Si pendeta Melihat Aku Mau Nyerahkan Kunci Ini Ke Umar Umarnya Mana Nih Umar Bin Otom Apa Islam Datang Dengan Kesederhanaan Rahmatan Lil'alamit Kalau kita Dihormati Orang Karena Mobil Kita Ketika Mobil Itu Dijual Kita Tak Dihormati Orang Kalau Dihormati Orang Karena Baju Kebesaran Kita Ketika Baju Itu Mengecil Kita Ikut Kecil Kalau Kita Dihormati Orang Karena Jabatan Kita Maka Ketika Jabatan Itu Hilang Kita Tak Dihormati Orang Kita Kena Penyakit PPS Fos Power Syndrome Dulu Mau Datang Ke Masjid Pintu Dibukakan Begitu Sampai Sampai Disambut Dengan Kopang Ibu Ibu Nyambut Rabana Selamat Datang Wa Aifah Wadi Lalalalalala Begitu Setelah Jabatan Tak Ada Pintu Buka Sendiri Karpet Tak Dibentang Lagu Tak Ada Orang Tak Mau Menyalami Merajuk Ciu Stroke Stress Mati Islam Mengajarkan Kesederhanaan Umar Bin Khotob Itu Jabatannya Apa Amir Al-Mu'minin Pemimpin Orang Beriman Kekuasaannya Dari mana Dari Mesir Sampai Ke Yaman Mesir Di atas Di bawah Mesir Yordania Di samping Mesir Palestina Di bawahnya Lagi Lebanon Di bawahnya Lagi Syria Di bawah Saudi Arabia Yaman 6 negara Kekuasaan Umar Ganti-gantian Naik Ontah Dengan Bunda Siapa yang takut Kepada Umar Yang takut Kepada Umar Bukan hanya Manusia Apakah Nabi Hadapan Umar Hai Umar Kalau kau berjalan Di lembah ini Setan akan Mutar Di lembah yang lain Karena takut Melewat Di dalam Umar Sungguh pun Begitu Kesederhanaan Inilah Islam Sekarang Ditampilkan Islam Diberi Nanti kalau Umar Islam Ini naik Habis Dari sunatnya Semua Mana Islam Menyunat Orang itu Mana Bukakan Ayatnya La La Tidak Tidak Ada Paksaan Dalam Agama Kamu Mau Masuk Islam Silahkan Kamu Tidak Mau Masuk Islam Yang Tidak 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 Ada Paksaan Aku Mau Masuk Islam Kenapa Kau Tak Masuk Islam Ngeri Aku Masuk Islam Suatu hari Aku ke Masjid Mau Nguping Dengar Dengar Khutbah Saya Kadang Nggak Juga Menyalahkan Mereka Yang Memasuk Islam Ustaz Kita Bahasanya Keras Sekali Nabi Yang Pertama Berkhitan Adalah Nabi Ibrahim Umur 80 Tahun Disunat Dengan Kampak Takut Dia Dia Di luar Parkir Mendengar Mendengar Kampak Tutup Hancur Sunat Bukan macam Dulu Mas Bro Dulu Bersunat Masuk Ke Sumur Masuk Ke Kolab Masuk Ke Sungai Jam 6 Sore Berendam Sampai Jam 6 Subuh Habis Itu Baru Dipotong Pake Sembilu Bumbu Bambu Salah Potong Habis Sekarang Nggak Diguntik Jangan Takut Jadi Kita Pakai Jangan Menakuti Bu Asa Menakut Nakuti Rukun Islam Lima Perkara Takut Dia Hanya Lima Perkara Satu Perkara Dua Lima Juta Takut Dia masuk Islam Islam Itu Adalah Membawa Rahmat Wahai Saudaraku Wama Arsallnaka Illa Rahmatan Lil Alamin Tidak Dikatakan Dikatakan Melihat Lebah Lebah Makan Tembakau Belum Lebah Hanya Makan Sarifati Bunga Yang kedua Lebah Hanya Mengeluarkan Madu Yang dimakannya Manis Yang keluar Pun Manis Kalau Lebah Hinggap Tidak ada Ranting Yang patah Belum Pernah Lebah Hinggap Ranting Patah Tapi Lebah Jangan Diganggu Karena Kalau Lebah Diganggu Dia akan Mengejar Walaupun Kau Masuk Kedalam Kolam Ganggulah Sarang Lebah Ditunggunya Di kolam Masuk Kolam Dia tunggu Begitu Kepala Muncul Di hati Sekarang Lebah Diganggu Salah Sendiri Kenapa Mengganggu Lebah Berani Ngawas Ngawasin Lebah Hati Hati Dia Sengat Lebah Nanti Kenapa Ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Orang Beriman Tak pernah Mencari Musuh Tapi Kalau Musuh Menantang Pantang Untuk Lari Sejalan Dengan Pepatah Melayu Sekali Layar Terkembang Surut Untuk Berpantang Dulu Waktu Masih Pakai Layar Sekarang Tak lagi Sekali Mesin Hidup Tak Mati Mati Kenapa Ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Islam Itu Hai Saudaraku Kalian Yang ketakutan Dengan Islam Ada Acara Apa Itu Acara Apa Pengajian Di Masjid Wah Kacau Pengajian Kok Kacau Akhirnya Ayo Kita Teliti Apa yang Mereka Bicarakan Di Masjid Tau Tau Pembicaraannya Apa Nasi Bungkus Pagi 600 Hari Jumat 700 Gimana Apa Laporanmu Tadi Tentang Masjid Ini Pak Laporannya Ini Beritanya Hot Apa Nasi Bungkus Apa Hot Panas Kalau Mau Mencari Islam Mengajarkan Kekerasan Sampai Mati Gak Jumpa Capek Stres Sendiri Akhirnya Apa Buat Buat Berita Bohong Itulah Kerja Metro Tipu 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 Potonya Dipukuli Sampai Mati Gak Taunya Dikawal Sampai Selamat Bohong Islam Ini Jangankan Manusia Jangankan Orang Semut Datang Sahabat Ngambil Obor Sedang Musyapir Istirahat Nabi Sedang Kebelakang Datang Sahabat Ngidupkan Obor Dinyalakannya Di bawah Sarang Semut Senang Dia Nengok Semut Lintang Kukang Tunggang Langgang Ini Orang Sekarang Ada Yang Bakatnya Begini Nengok Semut Lari Datang Nabi Marah Nabi Apa Tidak Boleh Menyakiti Dengan Api Kecuali Benar Jangan Sakiti Makanya Haram Kencing Di Lobang Tanah Jangan Buang Air Kecil Di Lobang Tanah Nih Siti Hari Libur Nanti Camping Mancing Surfing Hot Bonding Kencing Di Lobang Tanah Tak Boleh Kenapa Hadis Riwayat Nasai Lihat Dalam Asyih As-Sindi Penjelasan Hadis Nabi Tidak Boleh Kencing Di Lobang Tanah Ada Dua Alasan Karena Di Dalam Lobang Tanah Itu Ada Sarang Sangga Anak Semut Di Dalam Bayangkan Semut Itu Tiba-tiba Datang Banjir Bandang Bayangkan Semut Itu Sedang Mengadakan Pilkada Di Dalam Mereka Sedang Kusuk Menantikan Quick Count Tiba-tiba Datang Banjir Bandang Kuting Beliung Angin Topan Hancur Balehu Balehu Mereka Islam Mengajarkan Memandang Semut Seperti Manusia Semut Seperti Manusia Tapi Orang Sekarang Memandang Manusia Seperti Semut Islam Mengajarkan Seperti Semut Semut Itu Makhluk Seperti Kalian Binatang Yang Melata Di Atas Muka Bumi Burung Yang Berterbangan Di Atas Awat Dia Sama Seperti Kalian Jangan Kalian Sakiti Tapi Ketika Orang Kafir Memperlakukan Orang Islam Seperti Semut Hancurkan Rumahnya Hancurkan Tempat Tinggalnya Kalian Sudah Mengusik Kami Kami Pantang Diusik Tapi Yang Dimulihkan Allah Perbuatan Orang Islam Sekarang Adalah Reaksi Bukan Aksi Perhatikan Baik-baik Orang Islam Tidak Pernah Aksi Tanpa Ada Sebelumnya Takkan Ada Api Takkan Ada Asaf Kalau Tak Ada Api Yang Sekarang Ini Apa Kenapa Ada Dua Satu Dua Kenapa Ada Satu Satu Dua Kenapa Akan Ada Yang Responnya Menunjukkan Bahwa Kita Ada Menunjukkan Hidup Tunjukkan Keramaian Tunjukkan Siar Bahwa Kalian Ada Di atas Umi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Hari Raya Kurban Istri Dibawa Anak Dibawa Nabi Bawa Aisyah Dan Ali Bawa Fatimah Bawa Hasan Bawa Hussein Untuk Apa Motong Hewan Kurban Ibu Kemarin Dibawa Sama Bapak Saya Enggak Dibawa Pak Ustaz Berarti Dia Bawa Yang Lain Untuk Apa Dibawa Minsha Iri Laha Siar Menunjukkan Kita Ramai Orang Orang Yang Mau Bikin Gereja Di Pemukiman Orang Islam Yang Melanggar Pasal Pasal Tanda Tangan 60 KTP 90 KTP Dirusa Ketika Melihat Orang Islam Ramai Oh Hati Hati Orang Islam Memang Solat Subuh Yang Sikit Kalau Bagi-bagi Daging Ramai Juga Mereka Malam Takbiran Di Suh Turjan Sempurnakan Bilangannya Bertakbirlah Bertakbirlah Ramai Bertakbir Ubin Hattab Di Mina Berkoncang Suaranya Sampai Kemakah Dari Mina Kemakah 6 Kilometer Semangat Ada Opera Yang Datang Begitu Ditinggarnya Mi Allah Allah Bertakbir Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Syiar Tunjukkan Bahwa kita Ramai Tapi Menghancurkan Tidak Ketika Datang Orang Islam Jangan Lewat Sini Jangan Lewat Sini Jangan Lewat Kenapa Rumput Hijau Tak Boleh Diinjak Tak Satu Rumput Pun Yang Fatah Semua Mesti Bersih Apakah Tambah Kiai Haji Hasim Muzadi Ini Gerakan Bukan Manusia Punya Makah Bukan Mengecilkan Makah Makah Madinah Mina Aropah Musdalipah Berserak Serak Sampah Padahal Yang Berkumpul 4,7 Juta Orang Bagaimana 7 juta Bisa Bersih Seolah Datang Malaikat Menyapu Bersih Tidak Ada Satu Sampah Kemana Ini Semua Heran K Haji Hasim Muzadi Mantan Ketua PBN Unakbatul Ulama Kenapa Ini gerakan Orang Beriman Hanya Datang Berdoa Kepada Allah Munajat Kepada Allah Kalian Mestinya Takut Dengan Ini Tapi Dasar Orang Tak ada Rasa Takut Dalam Hatinya Mungkin Dia Ingin Respon Yang Lebih Ngeri Daripada Ini Islam Tak Pernah Mengajarkan Kekerasan Kalau Kau Dilempar Dengan Batu Balas Pake Bunga Itu Ajaran Islam Dilempar Kau Pake Batu Balas Pake Bunga Tapi Kalau Sudah Sampai Tiga Kali Apa Boleh Buat Untuk Yang Ketiga Ini Balas Dia Pake Bunga Tapi Yakinkan Potnya Ikut Sekalian Islam Jangan Dipancing Pancing Apa Yang Dimilihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangankan Menyembeli Orang Jangankan Menyembeli Manusia Menyembeli Kambing Pun Mesti Dengan Cara Baik Kalau Kalian Menyembeli Sembeli Dengan Baik Kalau Kalian Membunuh Bunuh Dengan Baik Bagaimana Menyembeli Dengan Baik Bagaimana Membunuh Dengan Baik Tajamkan Pisaunya Tak Boleh Menyembeli Dengan Tulang Iga Unta Haram Tulang Iga Tajam Potongkan Ke leher Ayam Haram Kuku Panjang Tusukkan Ke leher Ayam Haram Tajamkan Pisaunya Tidak Boleh Diasah Di depan Mata Kambing Dulu Waktu Saya kecil Datuk-datuk Macik-macik Jangan 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 Saya Sangka Itu Adat Orang Melayu Ternyata Ada Hadisnya Sahabat Nabi Mengasah Pisau Di depan Mata Kambing Nabi Melihat Nabi Marah Apakah Engkau Mau buat Kambing Dimati Berkali-kali Jangan Asah Pisau Depan Mata Kambing Asah Belakang Tanah Pucatlah Kambing Kalau Menteror Kambing Gak Boleh Apalagi Menteror Sesama Manusia Kalau Menteror Kambing Tak Boleh Apalagi Menteror Ustadz Ustadz Diteror Kambing Aja Tak Boleh Diteror Ini Ajaran Islam Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tajamkan Pisaunya Dan Potong Dia Dengan Baik Dengan Nama Allah Bismillah Allahu Akbar Kalau Kambing Sandarkan Ke Tanah Adab Ke Qiblat Tapi Kalau Ontah Tidak Ke Tanah Motong Ontah Bukan Ke Tanah Gimana Motong Ontah Tegak Berdiri Lehernya Tetap Terikat Bukan Diikatkan Ketian Korma Lehernya Tetap Terikat Seperti Biasa Hanya Saja Ditarik Pisau Panjang Macam Celurit Satu Kali Tarik Bukan Disini Di bawah Bagian Lehernya Panjang Di bawah Satu Kali Tarik Putus Dua Oran Tumbang Mati Satu Orang Nyebeli Ontah Tengok Nanti Waktu Pemotongan Ontah Makah Madinah Dalam Ada Hajj Umrah Tengok Pemotongan Ontah Di Kakiah Di Makah Di Jabal Kurban Di Minah Lihat Bagaimana Mereka Nyebeli Ontah Satu Orang Bukan 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 Kita Waktu Dipotong Stres Dia Menengok Ini Stres Wah Ada Lagi Yang Lepas Melopat Wah Ada Menarik Telinganya Menarik Ekor Menarik Update Status Potol 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 Nyakiti Binatang Akan Datang Jangan Lagi Terulang Jadi Orang Orang Yang Mengatakan Kalau Orang Kapir Menuduh Islam Ekstrim Keras Itu Masih Tak Terlalu Sakit Hati Kita Karena Dia Tak Faham Agama Kita Ini Kawan Kita Sekantor Sepupu Kita Ketika Kita Ajak Dia Pilih Pemimpin Yang Muslim Ekstrim Ekstrim Kata Dia Ayolah Kita Pilih Pemimpin Islam Kita Ini Kan Dalam Kebineka ANNKRI Kita Mengajak Saudara Kita Karena Kalau Dia Jadi Pemimpin Nanti Dialah Yang Akan Megang Sendok Belanganya Gulai Ikan Ada Ayam Ada Nasi Ada Sayur Yang Megang Sendok Centong Dia Kita Akan Ngantri Minta APBD Saya Mau Ini Wani Piron Mau Ini Kalau Tukang Pegang Centong Saja Harus Orang Baik Hanya Mengharapkan Satu Nasi Satu Ikan Satu Sayur Apalagi Yang Dia Pegang Ini Adalah Amanah Agama Apa Salahnya Orang Islam Mengatakan Ini Negeri Kami Kita Tidak Urus Yang Di Papua Sana Masalah Gubernurnya Mau Non-Muslim Masalah Bupatinya Mau Non-Muslim Itu Hak Dia Memilih Tapi Ini Adalah Simbol Negara Dan Ini Negeri Muslim Batavia Jakarta Pahlawan Pahlawan Menegakkan Fatahillah Paletehan Kata Belanda Fatahillah Bahasa Dari Ayat Al-Quran Sekarang Kebangkitan Islam Tampak Di Depan Mata Yang Mengatakan Itu Bukan Abdul Somad Bapak Boleh Tak Percaya Karena Saya Mungkin Ustadz Ini Tak Faham Yang Mengatakan Islam Akan Bangkit Adalah Siapa Bernard Lewis Bernard Lewis Agamanya Apa Yahudi Dari Dari Israel Penulis Luar Biasa Dia Katakan Islam Akan Bangkit Tak Sampai 100 Tahun Lagi Eropa Akan Menjadi Kekuasaan Islam Ngabur Ini Dari Mana Bernard Lewis Ngomong Islam Akan Menguasai Eropa Datanya Dari Mana Ada Tiga Paling Tidak Yang Pertama Orang Eropa Akan Mati Perlahan Mati Kenapa Pak Ustadz Mereka Tidak Mau Menikah Karena Tidak Mau Menikah Bagaimana Menyalurkan Biologis Free Sex Akibat Kena Free Sex Kena Virus HIV Karena Flash Disknya Banyak Pakai Kemana Mana Kena Virus HIV Tak Ada Obatnya Mereka Akan Mati Perlahan Dengan Virus HIV Penggantinya Tak Ada Kenapa Mereka Tak Mau Menikah Efek Tak Menikah Tak Punya Anak Sedangkan Pertumbuhan Orang Islam Terus Pusat Bertambah Orang Islam Menikah Menikahnya Tak pula Satu Masna Wasula Sawar Romba Makan Makan Tidur Makan Tidur Makan Tidur Makan Tidur Sepuluh Banyak Eropa Ada Jerman Ada Inggris Ada Perancis Yang Perancis Diisi Imigran Dari Aljazair Aljazair Perancis Nyebrang Masuk Ke Perancis Zainuddin Zaidan Dari Aljazair Masuk Yang Maroko Masuk Ke Spanyol Dari Maroko Ke Spanyol Setengah jam Nyebrang Sampai Ke Aljazair Orang Maroko Memenuhi Spanyol Andalusia Dulu Orang Inggris Diisi Oleh India Pakistan Bangladesh IPB Bukan Institut Pertanian Bogor India Pakistan Bangladesh Beramai-ramai Bermigran Ke Inggris Bahkan Salah Satu dari Sir Tokoh Inggris Bahkan Tokoh Masyarakatnya Bahkan Pemimpinnya Dari orang Islam Bagaimana Dengan Turki Imigran Turki Mengisi Jerman Jerman Diisi Imigran Turki Inggris Diisi Imigran India Pakistan Bangladesh Aljazair Mengisi Perancis Dan Spanyol Diisi Oleh Maroko Populasi Bertambah Umat Islam Akan Naik Mereka Akan Hancur Mereka Tak Mau Punya Anak Jerman Khawatir Akan Punah Maka Siapa Yang Mau Punya Anak Diberi Rumah Ditanggung Dari S1 S2 S3 Sampai Doktor Gratis Mereka Tak Mau Punya Anak Saya Saya Ceramah Di Salah Perusahaan Di Riau Pulang Dari Situ Ada Jemputan Saya Di Depan Di Belakang Saya Tengok Ada Bule Bule Kalau Laki-laki Pak Lih Saya Tanya How are you Fine Fine Kata Dia Where are you Come from Switzerland Are you Married Yes Have Children No Child Saya Tak Punya Anak Kata Dia Why Saya Tanya No Time For Child Tak Ada Waktu Untuk Punya Anak Kata Dia Dalam Hati Saya Bagus Mantap Tak Ada Waktu Kau Punya Anak Kami Banyak Waktu Kami Islam Akan Mengisi Dunia Bernard Lewis Mengatakan Yang Kedua Mereka Akan Punah Kenapa Karena Mereka Melakukan Homoseksual Dan Lesbi Transgender LGBT LGBT Lesbi Gay Biseksual Transgender Inilah yang sedang mereka jual ke kita Dijualnya produk LGBT ini Ingin menularkan kita Nggak mempan Pencong-pencong kita Tak terlalu pesat Populasinya Kita sudah tahu Makanya kalau ada kerabat Kawan Sahabat Yang udah nampak bibit-bibitnya Mulai memanggil Suruh dia ikut silat Ajarkan dia karate Ajarkan dia main bola Mungkin pukulan pertama Tak terkelas Ajarkan dia Memana Latih dia Berenang Supaya dia Big man Big man Jadilah jantan man Iya Mereka sudah terkena Mereka jual produk LGBT itu Bahkan sampai ke film karton Anak kita Anak kita Anak ibu Jangan lupa nonton Upin-Ipin Lucu Lupa dia Di dalam Upin-Ipin Ada LGBT Bang Saleh Di hati Saya pengamat LGBT Ustaz ngapain ngelamat LGBT Rumah saya di Panam Di Pekanbaru Mau ceramah Ke Masjid An-Nur Itu mesti lewat dulu Dan suatu jalan Namanya Arengka 2 Banyak betul bencong disitu Saya jam 4 subuh Lewat Dipanggil Udah jelas Pake PC Pake Koko Dipanggilnya juga Astagfirullah Ustaz Ustaz Nih Nggak tau kalian Ustaz Nggak akan Murna Umat Islam Populasinya Tinggi Mereka berkurang Umat Islam Itu selamat Pernikahannya Mereka Biseksual Transgender Disahkan pula Mereka menuju Kebinasaan mereka sendiri Disahkan oleh Dewan legislatifnya Menikah sejenis Sah Mereka sedang Menuju kehancuran mereka sendiri Yang ketiga Mereka akan mati Karena Hamar Mereka Nabuk-nabuknya Maka Bernard Lewis Si kapir tadi Memberitahu Eropa Eropa Kalian akan dikuasai Islam Efek dari ketakutan itu Muncullah Apa yang disebut dengan Islam Pobia Pobia Artinya takut Mereka itu Bawaannya takut Aja Amerika Eropa Itu sifatnya takut 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 Mereka kalau duduk Di tepi sungai Takut Katanya nanti akan bangkit Dari dalam sungai Naik Namanya Godzilla Mereka kalau duduk Di taman malam-malam Dengan anak Takut Pas melihat langit Takut katanya akan muncul Dari atas Namanya Alien Bawaannya takut Aja Duduk di mobil Katanya mobilnya nanti akan berubah Jadi orang Transformer Takut aja Tapi ada yang mereka Lebih takuti Daripada Godzilla Alien Dan Transformer Siapa itu Islam Mereka tampilkan 11 September Mereka munculkan Islam itu Teroris Siapa itu Teroris Teror Menakut-nakuti Mereka yang membuat Mana teroris Kalau memang betul Ada teroris Tak lama Itu nyawa Sudah lama dia mati Mana teroris Mana Dia tak membunuh Kalau memang betul ada Farag Fodah Hari ini Farag Fodah Menyatakan Hukum Islam Tidak relevan Dengan zaman Kata Farag Fodah Di Cairo Islam tidak relevan Dengan zaman Kata Farag Fodah Datang Syekh Muhammad Al-Ghazali Gurunya Yusuf Al-Qaradawi Apa kata Muhammad Al-Ghazali Rahimahullah Saya Muhammad Al-Ghazali Bersumpah Wallahi Tallah Billahi Bahwa ucapan Farag Fodah Sudah menyebabkan dia Kapir Farag Fodah Kapir Besok mati Farag Fodah Ini kenapa tak mati Tidak ada teroris Itu buat-buatan saja Menghancurkan Uman Islam Merusak reputasi Uman Islam Menakut-nakuti Uman Islam Ini bukan cerita baru Ini sudah lama Barang lama Yang dikemas Dengan baju baru Buya Hamka dulu Marah Meradang Ustadz ditangkap Dituduh Komando Jihad Capeng ceramah Komando Jihad Keras Komando Jihad Teriak Komando Jihad Datang Buya Hamka Kalian menuduh Saya Komando Jihad Tidak ada Komando Jihad Kalau ada Komando Jihad Inilah orangnya Kata Buya Hamka Tidak ada Komando Jihad Jatuh Peci Buya Hamka Sakit dia Pulang Meninggal dunia Saya waktu Banting tadi Untung tak jatuh Peci Jatuh Itu cara Kalian saja Menakut-nakuti Uman Islam Biar keluar APBN Biar keluar duit Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Uman Islam tak boleh bodoh Uman Islam tidak boleh Pengecut Kita bersama Allah Besar masalah ini Ada yang maha besar Allahu Akbar Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Maka Solusinya Apakah selesai dengan takbir Tidak Apakah selesai dengan Tablik akbar Tidak Pulang dari sini Bangkitkan semangat Yang punya duit Dirikan sekolah SDIT SMPIT SMAIT Islamic boarding school Saya tak suka balik dari sini Asyik bertakbir aja Naik motor Dimana tinggal Allahu Akbar Mesok masuk kantor Gimana laporan kerjamu Allahu Akbar Yang kerja tetap kerja Ini Allahu Akbar Laporan kecebalau Hanya untuk Mencari Pembenaran Itu saya tak suka Semangat Allahu Akbar Balik dari sini Sekolahkan anak Antar ke gontor Antar ke insan cendikia Antar Itulah makna Allahu Akbar Ibu Bengkak biji mata Ibu Berpisah sama anak Nanti kalau anak Pergi jauh Ustaz tahu dari mana Biar jangan pedas Makan anak Sampai di pesantren Jangankan bijinya Batang ya Mereka blender Pak Ustaz Dirumah Disendokkan Pelan-pelan Ya nak Anak Disana Saya tengok Pak Ustaz Nah Coba 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 Dengar Dengar Quickly Quickly Oke bahasa Inggris mereka Tegar 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 Saya adik beradik Tak banyak Dua Saya anak pertama Adik saya anak kedua Kalau ada kami Sepuluh dulu Kuliah jauh Mungkin wajar Berdua Salud saya dengan Mak saya Tegar dia melepas Tak ada anak perempuan Saya anak pertama Adik saya anak kedua Saya berangkat ke Mesir Empat tahun Saya tak pulang-pulang Sampai terlintas Di pikiran saya Jangan-jangan Aku ini anak angka Setelah saya punya anak Rindu dengan anak Baru saya terpikir Begitulah perjuangan Emak saya Berpisah dengan saya Demi saya Sekolah Biar paham agama Tak terjebak Dengan sekularisme Liberalisme Konservatisme Dan ismi-ismi lainnya Mak Aku ini anak kandung Apa anak angka? Anak kandung lah Kenapa? Dalam empat tahun Aku di Mesir Tidak pernah Ngomong di HP Aku rindu nak Tak pernah sekalipun Kalau aku bilang Aku rindu Kau balik Kalau kau balik Kau bandel dulu Kau tak jadi orang Jadi hantu Maka aku kirim Jauh-jauh ke sana Empat tahun Baru balik Selesai itu Sebentar di rumah Terdigi lagi ke Maroko Saya kuliah S2 di Maroko Banyak-banyak ke saya Ustaz kuliah di mana? Maroko Dekat dari Maroke Apa pula hubungan Maroko Sama Maroke Mesir Habis Mesir Libya Habis Libya Tunisia Habis Tunisia Al-Jazair Habis Al-Jazair Maroko Habis Maroko Samudera Atlantik Real Madrid Barcelona Sana saya kuliah Dulu kalau musim haji Kami pergi ke Makkah Bada haji Sambil kerja Macam-macam kerja Jumpa sama jamaah haji Macam-macam Kita tengok Jamaah haji ini lama Untuk mengenang keluarga Karena kalau nengok orang Arab Tak sama mukanya dengan mak kita Tengoklah jamaah Kita tengok lama Takut pula dia nengok kita Kami kerja di airport Dipanggil sama jamaah Eh sini loh Iya pak Sudah lama kau jadi TKI Astagfirullah TKI itu pak baik Kenapa bapak remeh sepelekan Jadi Saya mahasiswa pak Di mana kuliah Di Maroko Dari mana Dari Riau Kenapa jauh betul kuliah Tak ada universitas Nyepekan baru Ada Kenapa jauh kuliah Mahal pak S-195 juta Sidang terbuka 10 Tertutup 15 Buka tutup 25 Salah satu penyebab Umat ini jahil Biaya pendidikan Terlalu tinggi Abdul Somad Untuk belajar S2 Mesti menyeberang Nun Jauh ke Maroko Siapa yang mau melepas Anak ke sana Saya aja yang tamat ke sana Kalau disuruh melepas anak Mikir dua kali Kenapa mak ustaz mikir Tak tahu dia Maroko Itu dari mana Mak aku pergi ke Maroko Aku pergilah Tuh Susahnya kuliah Mesir Tak kaya Macem kita Mesir sama Macem kita Bukan macam Saudi Arabia Minyaknya menyembur Mesir itu biasa saja Tapi kuliah Dari S1 S2 S3 Gratis 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 Kawan saya suka makan cabai Makan cabai Mengunyahnya malas Begumpal-gumpal Biji cabai Di dalam usus buntu Bengkak sudah benanah Ini kalau PEM Pecah Mati Mesti dipotong Operasi Setelah selesai operasi Biaya potong Operasi usus buntu 2.000 pon Kali 2.000 perak 3.000 pon 6 juta Duit tak ada Meminta ke kampung Krisis moneter Tak bisa Tunjukkan Di mana Al-Azhar Mana kartu Azhar Tunjukkan Tunjukkan kartu Al-Azhar Gratis Sakit Khusus buntu Di Mesir Gratis Di negeri Pinaun Gratis Sampai ke negeri sendiri Gemah ripah Loh jenawi Tongkat dan batu Jadi tanaman Unta yang zamrut Ketulistiwa Sehat Bayar Sehat dari puskesmas Tarik menarik Kita Wani Pihiro Apa ibu yang dimuliakan Allah Sehat Mesti gratis Pendidikan Mesti gratis Oke Sekatapun bisa lagi sekarang Maka keluar biaya-biaya sedikit Ibu tahan-tahan selera sedikit Mobil mewah Mobil besar Hantai besar Gelang besar Tunda dulu Yang penting Anak kita di sekolah Karena kalau tidak hancur Lebur Anak kita mudah Dicekoki otaknya Dirusak otaknya Otak Abdul Somad ini Yang merosaknya Tak banyak Unyil Ucrit Usroh Paogah Paraden Tapi anak kita sekarang Yang merusak kepalanya Naruto dari Jepang Datang dari India Datang dari India Utaran Utaran sama Mahabrata Merusak emaknya Anaknya Little Krishna Hancur kepala anak-anak kita Batman Batman Spider-Man Wonder Woman Cicak Man Apa salahnya Wonder Woman Spider-Man Maaf 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 Wonder Woman Superman Batman Tidak satu pun Sempaknya di dalam Semuanya di luar Karena dari dulu Kita tengok Kita tidak merasa Itu ai Pantang Biasa aja Pak Ustadz Kalau itu biasa aja Besok pagi Coba pakai sempak di luar Masuk ke kantor Kalau tak heran Nengok Eh ini Cicak Man Ini Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT Orang Melayu Pantang Pakai celana Panjang Tak pakai kain Makanya saya malam ini Saya di mana-mana Ceramah pakai kain Tapi malam ini Saya pakai Biasa pakai celana Dia pakai kain Kenapa Ustadz pakai kain Ustadz pakai kain Ini bumi Melayu Kerajaan Melayu Riau Lingga ini Maka saya pakai kain Kalau undangan Pakai celana Tadi saya diajak undangan Semua orang pakai songkit Saya tengok Pakai songkit Jadi tak sama Sejalan Antara agama Dengan adat Sejalan Tempat kita Melayu itu islam Melayu tanpa islam Hilang Menya Tinggal layunya Kamu Melayu Islam Kamu Melayu Tak Saya orang Jawa Di mana bumi dipijar Di situ Langit dijunjung Dan Jawa itu adalah Islam Wali Songo Dari mana datang Wali Songo Jawa Di sini Wali murid cukup Cukup tempat kita ini Wali murid Sama wali kelas Selesai Tapi di Jawa Wali Songo Sunan Gunung Jati Sunan Kalicogo Sunan Kudus Sunan Kudus Di Jawa Tengah Dia tahu nih orang banyak Hindu Hindu Kalau diajak masuk Islam langsung Masuk Islam Perang Tumpah darah Bagaimana Sunan Kudus Mengislamkan orang Hindu Di Kudus Di mana caranya Dia berijitian Tempat ibadah mereka Candi Dibuatkanlah Menaranya Dari Candi Makanya Masjid Sunan Kudus Itu sampai sekarang Menaranya Berbentuk Candi Lewat orang Hindu Melihat Candi Eh Sama macam Tempat kami juga Dia tidak bawa-bawa Kubah Candi dia buat Dia tambatkan lembu Di bawah Kawan saya dari Kudus Satu rumah kami Waktu kuliah di Al-Azhar Dia cerita Mat Kami sampai sekarang Di Kudus Kalau hari raya kurban Motong kerbau Kenapa tak motong sapi Takut orang Hindu Tersinggung Masih ada orang Hindu Enggak ada lagi Dipasang sapi di bawah Supaya apa Orang Hindu Melihat sapi Eh Tuhan kami disini Kata dia Rumah kami disini Familiar Dia mulai ngintip ke dalam Orang Jawa Suka nyanyi Nyanyi Maka dibuat Lebuh gending Gamlan di dalam Tapi lagunya Solawatan Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Itu bukan lagu Arab Sampai sekarang Di Mesir Di Marok Tidak pernah saya dengar lagu itu Dari mana datang Salatullah Salamullah Salatullah Salamullah Lagunya itu bahasa Arab Tapi lagunya itu bukan lagu Arab Ternyata dia ambil dari lagu Lir 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 Nasu Milir Ta Ico Royo Royo Manten Anyar Aku Nek Manten Anyar Artinya apa Asimil Dengan kelembutan Nenek moyang Kita Masuk ke dalam agama ini Dan Aceh Dan kita pula Bukan sekedar masuk Islam Tapi berkontribusi Terhadap ajaran Islam Ini Ini mesti kita tunjuk kan Ini orang kita Kalau sudah ketemu Sama orang Arab Minder Ciut Dia Arab Kamu Arab-Arab cemas Dia hidungnya lancong Kita jangkuk Jangan begitu Mas Saya jalan ke perpustakaan Saya lihat ada tafsir Dua jilid berbahasa Arab Judulnya Marah labid Fikasfi ma'anil qur'anil majid Marah labid Fikasfi ma'anil qur'anil majid Dua jilid Berbahasa Arab Dicetak di Bayrut Dicetak di Bayrut Siapa penulisnya Nawawi Al-Bantani Al-Bantani Arab mana nih Rupanya Banten Kampungnya Ratu Atut Banten Orang Banten Nulis tafsir dalam bahasa Arab Luar biasa Saya baca buku Penulisnya Ahmad Al-Khotib Alif Lam Mim Nunkab Alif Ba Wawiyah Gimana cara membacanya hurufnya banyak betul Alif Lam Mim Nunkab Ba Alif Wawiyah Rupanya bacaannya Ahmad Khotib Al-Minkabawi Al-Minkabawi Minang Kabau Al-Misri Orang Mesir Al-Makki Orang Makkah Al-Madani Orang Madinah Al-Baghdadi Orang Baghdad Al-Basri Orang Basrah Al-Minkabawi Orang Minang Kabau Al-Batami Orang Batam Al-Sukajadi Ujung nama Menunjukkan identitas Ketika Islam datang ke tempat kita Kita bukan sebagai konsumen Tapi kita sebagai produsen Berkarya ulama-ulama kita Makanya dulu kalau sampai ke Makkah Bangga kita Dari mana? Dari Nudri Nun yang jauh disana Yang tempat bermukimnya Sayyid ulama'il hijaz Sayyid pemimpin Ulama'ijaz Hijaz Makkah Madinah Ni Makkah Ni Madinah Otonomi Dipimpin oleh Syarif Dan ulama besar Bernama Nawawi Al-Bantani Datang mahasiswa saya nulis skripsi At-Tirmizi Kata dia Ente dapat ini dari mana? Dari buku ini pak Tirmizi Ente salah Abu Isa At-Tirmizi Acalnya dari Tirmiz Tirmiz itu perbatasan Uzbekistan Dengan Afganistan Ni Uzbekistan Ni Afganistan Ada kota di tengah Termiz Abu Isa At-Tirmizi Tapi yang ini ente salah Ini Makfuz At-Tirmasi Bukan Tirmizi Makfuz Termasi Ulama besar Ngajarnya di mana? Di Masjidil Arab Makfuz Termasi Termas itu mana? Pacitan Ngajar di Masjidil Arab Syekh Makfuz At-Tirmasi Bukunya bukan di cetak gemah Insani Press Jakarta Yang cetak bukunya siapa? Darul Fikri Bayrut Lebanon Sampai sekarang Dibaca oleh orang Arab Syekh Makfuz At-Tirmasi Punya murid Kesayangan Ahli Hadis Setiap tahun Khataman Sahih Bukhari Sahih Muslim Di pesantrennya Siapa namanya? Hadratus Syekh Asim As'ari Pendiri Nahbatul Ulama Mereka belajar Kepada Guru Jadi kalau hari ini Kenapa ada orang Memusuhi Islam? Tidak belajar Ke Guru Imam Bukhari Belajar ke Guru Siapa nama gurunya? Abdullah bin Maslama Abdullah bin Maslama Belajar ke Guru Jenengi Sopo Imam Malik bin Anas Malik bin Anas Belajar ke Guru Siapa namanya? Abu Zinat Abu Zinat Belajar ke Guru Namanya siapa? Al-A'raj Belajar ke Guru Siapa namanya? Abu Hurairah Abu Hurairah ke Guru Siapa namanya? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sekarang orang tak berguru Baca di internet Guru kamu siapa? www.google.com Apa kata WA Itu kata dia Kepala dicuci Browsing Chatting Tak bisa Baca boleh Analisa boleh Tapi kalau tak faham Pas'alu Ahla Zikri Tanya Orang yang tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah berapa menit saya ceramah Tengokkan rekamannya Ustaz Dayat 90 menit Dimana-mana saya ceramah 60 menit Sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml Bisa pula malam ini saya ceramah 90 menit Itu karena apa? Karena energi jamaah yang banyak Padahal tadi kalau diturutkan waktu duduk Tidak mengantuk-ngantuk Ini paling 30 menit selesai Paling 30 menit udah keluar kudan mil Ternyata 90 menit masih tahan Tak ada satupun menguap Anak-anak tengok Anak-anak tahan dengan ceramah Anak-anak tahan dengan ceramah Anak-anak tahan dengan ceramah Anak-anak Jamaahnya tahan Ustaz pula tak tahan Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Semangat ini Kalau tidak dijaga Akan hilang musnah Sama macam jamaah haji Pulang dari Makkah Pertama pulang Pakai sorban Pakai jubah Karena tidak pernah dibina Lama-lama pakai baju koko Tiga bulan sesudah itu Pakai celana jeans Setelah setengah tahun Pakai celana pendek Pendek pula celana dia Dari anak-anak muda Makanya dibina dalam Ibhi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Jadi jangan minder dengan nama Itu kemarin ada iklan buat Save 112 Jangan bawa-bawa 112 lah Buat ngajian aja Jangan tulis 112 Itu untuk menjaga semangat Spirit Supermarket 112 Warung lontong 112 Sub ayam 112 Sebelum makan Allahu Akbar Allah Allah Teriakannya sebelum makan Rupanya karena lapar Bagaimana Latang kawan Allah Akbar Iyalah Jaga kebersamaan ini Solat berjamaah tak berhenti Solat subuh berjamaah Ini masjid sudah cantik Asihnya sejuk Buar biasa Indah Karpetnya tebal Bangkitkan kebersamaan Ketika kita bersama Suara kita besar Maka kita disegani orang Jangan ganggu Ustadz yang ceramah disitu Ngeri itu jamaahnya Bilitan itu Hati-hati kalian Tuh Orang pun ketika sudah Mau mencalonkan diri Jadi anggota legislatif Mau jadi wali kota Mau jadi gubernur Kemana kita mengarah Ke masjid Ramai itu banyak suara Bisa lah agak 2-3 kursi Kita punya berga ini Ada yang kita jual Datang dia kemari Bapak Ibu Pilih saya ya Ini saya bawakan Satu gulung karpet Nanti kalau saya menang Di Zafil ini Insya Allah Saya tambah nih DP nya nih Tapi kalau saya kalah Ini saya jeput balik nih Pak Kami tak perlu Karpet Bapak Karpet kami sudah cantik Kalau gitu Saya belikan AC Tak perlu AC kami Besudut-sudut Sudut-sudut AC semua Kalau gitu Saya belikan lampu Tak Bapak tengok Lampu kami sudah mantap Jadi apa yang kalian inginkan Berikan kami Perda Zakat Buatkan kami Perda Zakat Apalagi Perda pendidikan agama Dalam sekolah umum Kami tak sanggup Menyekolahkan anak kami Biayanya tinggi Keluarkan APBD Bantu APBN 20% Masukkan Guru-guru agama Dalam sekolah umum SMP SD SMA Keluarkan pendidikan agama Dalam sekolah umum Apalagi Perda Hijab Anak-anak gadis Pake hijab Dilarang duduk Mengangkang Nanti masuk angin Kalau Bapak sanggup Buat 3 perda Kita taken kontrak Malam ini Matrik 6.000 Tangankan dengan Matrik 6.000 Tanda tangan Darah pun kami siap Memilih Bapak Sanggup? Kalau gitu Saya balik Saya balik Maka memperbaiki Umat ini Dengan sistem Jadi jangan khawatir Nanti Kalau Ustaz Somad Ceramah Menghancurkan negara Tidak akan Ketemu Capek-capek aja Yang ikuti Ceramah Ustaz Somad Saya tak pernah Inkon Apa yang nyebutnya Inkonstitusional Tidak Kita menghormati Jasa para ulama Kita isi saja Kemerdekaan bangsa ini Dengan memilih Pemimpin yang baik Anggota legislatifnya baik Gubernurnya baik Bupatinya baik RTRWnya baik Maka insya Allah Kalau umat Islamnya banyak Yang non-muslim Akan terjaga Terpelihara Pelajaran dari sejarah Dimana banyak umat Islam Non-muslim Terpelihara Tapi kalau kita Yang sedikit Belum tentu Lihat apa yang terjadi Di Papua Tak boleh saudara kita Mendirikan masjid Terlalu jauh Cerita Papua Nih Bisa ditunjuk Dengan tangan Tumasik Negeri Melayu Tak jauh Dari sini Tapi ketika negeri itu Mereka rampang Bila yang terjadi sekarang Orang Melayu Menjadi tamu Di negerinya sendiri Tumasik Perajaan Melayu Dimana Tumasik Itu Pak Ustaz Singapura Itu yang dapat Saya sampaikan malam ini Nanti kalau ada yang nanya Siapa yang ceramah tadi Entah siapa Ustaz Marah-marah aja Bawaannya Jawablah yang betul Yang ceramah tadi Ustaz Abdul Somad Murah Mudah 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 Mengingat nama saya Siapa itu Ustaz Abdul Somad Apa sih ceramahnya tadi Apa sih ceramahnya tadi Entahlah 100 menit Dia ngomong Apa-apa aja Kata dia Pokoknya Intinya Kata dia Mari kita jaga persatuan Itu pun jadilah Jaga persatuan Dengan bersatu Orang akan segan Dengan kita Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf Banyak silap salah Abdul Somad Amba Allah yang da'im Tetap saling mendoakan Di akhir majlis Mari kita minta Amin 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 Alhamdulillah 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 Jadikan kami Orang-orang yang mendengarkan Ucapan yang baik Lalu mengiringinya Dengan amal yang baik Ya Allah Segala dosa kami Segala hajat di dunia Terima kasih hatinya Berikan berkah pada semua Yang kau amanah Yang kau amanahkan kepada kami Ketika ajar kami Ketika ajar kami sampai Yang terakhir keluar dari mulut kami Alhamdulillah Alhamdulillah